Nah sahabat ofisial mungkin diantara orang pemirsa atau sahabat ofisial ada yang ilmunya sudah setaraf dengan ustadz-ustadz ini ya Silahkan kalian boleh berkomentar nanti di kolom komentar ya Dan kami mungkin ilmunya belum sampai makomnya seperti itu ya atau belum sampai ke situ begitu ya sahabat ofisial Jadi lebih baik kita membicarakan tentang syariah-syariah dasar keislaman saja ya Yuk kita simak dulu bagaimana ceramah atau tausiyah dari ustadz-ustadz berikut ini Maka sebenarnya Allah tidak ada menciptakan Sebenarnya Allah tidak pernah menjadikan Menciptakan dan menyadikan itu, itu bahasa syariah tuh Bapak Ibu Itu bahasa fikir Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa fikir, bahasa syariah Allah menciptakan, Allah menjadikan Tapi makna hakikatnya Allah mentajalikan dirinya Ini yang dikatakan Tajali mintajaliyatilah Segala yang wujud, segala yang ada, segala yang nampak Itu adalah Tajali kenyataan diriku Karena aku ingin melihat diriku, aku ingin dikenal Maka aku mentajalikan diriku Dari diriku Dan saya bisa buktikan semua nabi, semua rasul di Quran Tidak ada yang mengawali perjalanan agamanya Lewat jalan syariah Semua lewat jalan ma'rifat Dan ma'rifat bukan tingkatan tertinggi dari ilmu Ma'rifat itu adalah ilmu awal Supaya kita benar bersyariat Bukankah nabi Muhammad sebelum sholat Isramiraj dulu Betul? Bukankah nabi Musa sebelum sholat Beliau juga diundang dulu oleh Allah Di al-muqadasi tua Bukankah nabi Ibrahim sebelum mengatakan Ini wajah tu wajah lila jipa Terus sama wati walah Beliau pun mencari Tuhan dulu Semua nabi begitu Itu ilmu awal yang diajarkan oleh mereka Dan lucunya sekarang ini dianggap ilmu tertinggi Padahal ini ilmu awal Supaya kita benar beragama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat official Senang sekali rasanya Kita bisa berjumpa kembali melalui channel ini Dan tentunya dengan ilmu agama yang berbeda-beda Karena dengan perbedaan tersebut Semoga kita bisa menemukan kebenaran Yang Allah sembunyikan dari berbagai pemahaman Yang tentunya berbeda-beda Antara setiap keyakinan dan agama Bahkan dalam satu agama saja Kita kadang menemukan perbedaan-perbedaan Dalam hal pemahaman dan penafsiran Sama dengan ketika kita sholat Allahu Akbar Ada yang Allahu Akbar Ada yang Allahu Akbar Ada yang Allahu Akbar Yang diterima yang mana? Yang memiliki keyakinan hati Bahwa seperti apapun sholat saya Allah melihat keadaan saya Allah pasti menerima itu Sholat nggak usah nunggu khusuk Karena kalau sholat nunggu khusuk Sampai kapanpun kita tidak akan khusuk Sholat aja terus Sampai kemudian rasa khusuk itu datang Jangan menunggu sempurna dalam ibadah Karena sampai kapanpun ibadah kita tidak akan sempurna Allah tetap menerima kita dengan segala keadaannya Yang penting ilmunya sudah belajar Syarat rukunnya terpenuhi Seperti apapun hasilnya Allah pasti nerima Wah ini kadang-kadang yang sebelahnya nakutin Hati-hati kalau sholat Kenapa pak? Salah bacaan masuk neraka Huh neraka semua nanti pak Nggak usah nakut-nakutin Yang penting sudah belajar Nggak pintar, nggak bisa Serahkan sama Allah Pesan Nabi kepada sahabat Uthman bin Affan Mudahkan wahai Uthman Jangan persulit Berikan kabar gembira Jangan ngancem nakut-nakutin terus Ujung-ujungnya orang yang di luar Islam Takut mau masuk Islam Nah sahabat ofisial Kami tidak bisa membenarkan Dan tidak juga bisa menyalahkan Entah siapa sebenarnya bapak-bapak ini Apakah mereka guru Atau mereka buya Atau mereka ustaz Atau warga muslim semata Yang berkata demikian Bahwa Allah akan menerima Dari segala perbedaan yang ada Mengapa saya tidak berani menyalahkan Tentunya karena Terkadang ucapan seorang pemakut itu Lebih benar dari Orang-orang alim Atau orang-orang seperti Roma Irama Dalam joklikan film berikut ini Aku tidak pernah menghalalkan Yang Tuhan haramkan Sampai jamat pun Aku akan tetap mengatakan Bahwa minuman ini haram Dan lu bapak kenapa melakukannya Jangan sok suci anak muda Apakah kau tidak pernah melakukan Sesuatu yang haram Saya akan senang sekali Kalau bapak sudi Untuk menunjukkannya Roma Apa menyanyi itu halal Rasulullah Masuk memang tidak melarangnya Memang betul Dalam situasi dan kondisi pada saat itu Tapi musikmu sekarang Berapa banyak pintu-pintu setan yang mengangah disana Dadamu penuhia karena ingin disanjung oleh manusia Pergaulan yang bebas diantara yang bukan muhrim Dan kalian juga bermabuk-mabukan Bahkan sambil berjoget-joget mengikuti irama lagu Apakah itu yang kau katakan tidak dilarang oleh Rasul? Hah? Hah? Nah, sahabat official, kali ini kami membenarkan pertamaan dari si pemabuk Dalam ilustrasi film Roma Irama Ini film jadul ya, sahabat official Mungkin ada diantara sahabat official yang belum pernah menonton Atau mungkin ada yang pernah hidup pada zaman tersebut Nah, sahabat official, apa yang dikatakan oleh si pemabuk ini lebih benar dan terbukti? Misalnya seperti ini Muzik Muzik Video ini merupakan bahwa Nasehat bagi kita semua agar jangan pernah mengkafirkan sesama muslim Hanya karena engkau melihat mereka bermaksiat kepada Allah Kita semua tidak tahu bagaimana akhir hidup kita kelah Apakah masuk neraka atau justru surga Apakah kita nanti akan khusnul khatimah atau sebaliknya khusnul khatimah Nah, neraka itu hanya bagi orang-orang kafir dan musyrik Mereka mendapatkan dosa besar karena menyembah Tuhan yang lain selain Allah Selama kita masih berada di dalam naungan dua kalimat syahadat InsyaAllah kita semua dijamin masuk surganya Allah Sebagaimana Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau Nah, sahabat official, jika menurut kalian video ini bermanfaat Silahkan kalian bisa share ke tab sosial video kalian ya Demikian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Terima kasih telah menonton